Nah itu dia bisa berpindah kelas sosialnya, dari yang awalnya kelas tinggi, kelas atas, jadi kelas bawah, itu bisa Atau mungkin juga misalnya dia terakhir dari keluarga yang biasa-biasa saja Tapi karena si anak ini bekerja sangat keras, sangat tekun, sangat rajin, bisa mengangkat kondisi keluarganya Jadi misalnya jadi kaya raya, karena bisnisnya mungkin sukses Itu kan berpindah dari bawah ke atas, itu namanya mobilitas kelas sosial Jadi perpindahan kelas mobilitas kan berpindah-pindah Terus ini pendapatan kelas sosial dan berlaku konsumen Kalau konsumen yang kaya otomatis juga kecenderungan kalau kita mendapatkan penghasilan yang lebih banyak Kecenderungan kita untuk mengkonsumsi atau membeli sesuatu juga semakin tinggi Terus pengungkapan media pada konsumen kaya juga Membagi pasar kaya Kan biasanya mungkin orang kaya itu lebih jadi sasaran dari pemasar kan Karena apa? Mungkin daya beli mereka sangat tinggi Ya kan? Karena daya beli mereka sangat tinggi Makanya sasarannya mereka Tapi kalau mungkin yang kelas tidak kaya Mungkin perusahaan yang tujuannya sosial misalnya Membantu sesama itu bisa di situ Terus kalau kelas tekno ini maksudnya Ya ini sekarang ini apa-apa semua sebaik teknologi Seperti teknologinya sebaik canggih itu Kelas baru Terus penerapan kelas sosial ke perilaku konsumen yang dipilih Jadi ya itu tadi Kalau sasaran kita kelas apa? Otomatis ya kita harus menyesuaikan Kalau misalnya sasaran kita kelas bawah Misalnya kita jual baju Pasangan kita kelas menengah ke bawah Tapi harga satu baju satu juta Jadi kira-kira ada yang mau beli enggak? Tidak ada kan? Makanya itu juga harus menyesuaikan siapa target pasar kita Jangan mengasih harganya saya enaknya sendiri Bukan percuma Kita sudah produksi baju Mahal-mahal Harganya juga mahal Kita jual dengan harganya mahal Tapi target kita kelas menengah ke bawah yang enak mungkin Tidak cocok Terus ini pernah Pakaian mode dan belanja itu juga kan Gaya hidup itu mempengaruhi Terus pencarian waktu senggang Terus simpanan pengeluaran handkredit Kelas sosial dan komunikasi Jadi kredit itu juga sebenarnya Memiliki secara kredit itu Sebenarnya berbahaya bagi kita Kita punya karbu kredit Tenang belanja, belanja-belanja Nanti nomboknya di belakang Tentu Kayaknya itu sebenarnya Momok Lagian di belakang itu yang bisa Bisa Berapih Nah komunikasi itu juga harus disesuaikan Siapa yang akan kita cek bicara Siapa yang akan kita beri informasi Nah misalnya mungkin Mungkin sasaran kita Orang-orang yang di desa Maksudnya ya Sasaran kita orang-orang yang di desa Tapi kita sarana komunikasi Kita menggunakan Sosial media Kira-kira bisa nyampe enggak? Kira-kira informasi yang akan kita berikan Bisa tersampaikan enggak? Enggak mungkin kan? Mungkin karena disesuaikan Sinyalnya masih kurang bagus Jadi lebih baik kalau memang mau promo ke sana Ya kita datangi langsung Orang-orang yang di sana Mungkin atau mungkin bisa kita sebarkan Grosur atau apa Yang pokoknya Intinya yang harus bisa terjangkau Sama target kita Seperti itu Sudah selesai Untuk modul 6 Ada yang ditanyakan Jadi kita sudah belajar Masul 5 sama masul 6 Masul 5 tadi tentang Kelompok Modul 6 ini tentang keluarga dan kelas Besoknya Supaya ini kayaknya peralian dari panas ke hujan sudah mulai sering hujan selanjutnya mau ditanyakan harus menikah juga, bener betul ini lalu itu ada kegayaan nikah ini tidak ada lagi harus menikah ini ini terlalu merasakan yang terlalu merasakan atau gimana mau ditemukan semangat semangat ngajakin tugasnya jadi kita perspektasi di pertemuan terakhir ya yaudah kalau gak ada yang mau ditanyakan kelas hari ini saya akhiri dulu ingat minggu depan kita gak ada kelas kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang dan ada kuis di minggu depan gak ada kelas oke terima kasih semuanya sudah hadir oh yang mau ditanyakan bisa langsung chat saya ya selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh